Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah SWT Bulan Romantun merupakan bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan Siapa yang melakukan amal kebaikan atau amal ibadah akan dilipat gandakan Siapa yang melakukan keburukan akan dilipat gandakan pula Menyambut kedatangan bulan Romantun perlu bagi kita Agar kita menjadi orang-orang yang rindu dengan Romantun Romantun tahun 2020 kira-kira jatuh pada tanggal 24 April tahun 2020 Malam Jumat Jadi pada malam Jumat kita sudah boleh melakukan sholat taraweh Ada sebuah hadis nabi dari Abu Hurairah R.A. mengenai penyambutan bulan Romantun Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya Tentang kedatangan bulan Romantun Secara raya beliau berkata Telah datang kepada kalian Romantun Bulan yang diperkahi Allah mewajibkan atas kalian berkuasa di dalamnya Di bulan Romantun Di bulan Romantun pintu-pintu surga dibuka Dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelanggu Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan seribu malam Siapa yang dihalangi dari kebaikan maka sungguh ia terhalangi Berdasarkan hadis tadi Ibnu Rojab dan para ulama Menghancurkan saling mengucapkan selamat Kedatangan bulan Romantun Tentu saja di Indonesia Sudah sering kita temui SMS WA dari teman-teman kita Menjelang Romantun Dan tentunya Amalan ini sesuai dengan hadis Nabi Bahwa kita sudah melakukan Bagaimana hadis ini Yaitu dengan mengirimkan ucapan-ucapan selamat kedatangan bulan Romantun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh